Intro Hai hai Sobat Ngala, menjumpa lagi di berita Sedan Berita seputar Ramadan. Hari Lagi Dolfitri atau Lebaran merupakan salah satu hari raya yang dinantikan umat muslim sedunia. Dalam momen ini ada beberapa tradisi khas yang dilaksanakan, tidak hanya bersilaturani tetapi juga ada sederatan kegiatan yang unik yang dilakukan sebelum menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di Kota Malang sendiri juga mempunyai beberapa tradisi unik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat sebelum menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada banyak hal yang menjadi tanda bahwa Lebaran sudah dekat. Ini dia beberapa hal yang sering kita jumpai ketika Lebaran akan segera datang, khususnya di wilayah Malang. Yuk kita simak video kali ini. Salah satu tanda bahwa Lebaran akan tiba adalah dengan maraknya penjual amplop di mana-mana. Di Kota Malang sendiri, kalian akan dengan mudah menjumpai pedagang amplop yang dengan bersemangat menjajakan dagangannya. Amplop yang dijual mayoritas adalah amplop bergabar kartun yang biasa digunakan untuk memberi pesangon alias galak-gampil kepada para bocil. Hahaha, gimana nih? Kamu udah nyiapin amplop ini belum? Selain maraknya penjual amplop bergabar kartun untuk para bocil ini, jasa penukaran uang di pinggir jalan juga menjadi salah satu ciri Lebaran akan segera datang, khususnya di wilayah Kota Malang. Kalian tidak perlu repot mengantri di bank untuk menukarkan uang, karena kalian akan dengan mudah menjumpai jasa penukaran uang di sepanjang jalan. Tapi jika kalian menggunakan jasa penukaran uang di pinggir jalan ini, kalian harus benar-benar memperhatikan keaslian uang tersebut. Dan biasanya jumlah yang didapat akan berkurang dari jumlah uang yang ditukarkan, karena akan ada biaya tambahan untuk jasa penukaran uang ini. Jika kebutuhan untuk memberikan asupan dana ke bocil ini tadi sudah terpenuhi, selain menukarkan uang receh dan juga membeli amplop, maka tradisi lain yang dilakukan warga Malang sebelum menyambut Lebaran adalah dengan beres-beres rumah atau bahkan juga merenovasi rumah. Sebagian masyarakat merenovasi rumah mereka untuk persiapan hari raya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada para tamu yang akan berkunjung saat Lebaran. Dan tradisi wajib yang tidak akan terlewatkan sebelum Lebaran adalah selamatan. Tradisi selamatan menjadi salah satu cara menyambut datangnya hari yang suci di bulan Ramadan. Di zaman yang sudah modern ini ternyata masyarakat Malang masih menjaga tradisi membagi-bagikan makanan kepada tetangga. Selamatan ini memiliki filosofi sebagai ungkapan rasa syukur bisa dipertemukan dengan hari raya sebagai hari yang suci. Tradisi ini juga mempunyai makna saling berbagi kepada sesama manusia. Bisa dibilang tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang mendara daging di sebagian warga Malang sejak dahulu kala. Maka akan tampak aneh jika tidak melakukannya. Tak heran jika beberapa hari jelang Lebaran warga disebutkan dengan persiapan mengelola bahan masakan untuk selamatan. Ciri lain tanda Lebaran akan segera tiba adalah dengan tersusunnya toples-toples kue di ruang tamu. Nah jika toples-toples kue tersebut sudah berjajar rapi maka sudah bisa dipastikan Lebaran akan segera datang. Menata dan mengisi toples kue ini selalu menjadi hal yang paling disenangi saat akan menyambut Lebaran. Demikian adalah tanda-tanda atau persiapan menyambut Lebaran yang dilakukan oleh sebagian warga Malang. Kalau kamu punya tradisi apa nih sebelum Lebaran? Komen di bawah ya! Terus saksikan video-video terbaru dari channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah! DINEL AIZIN WALFAIZIN